posisioning bukanlah mengubah produk tapi yang diubah adalah cara berpikir konsumennya, nah gimana caranya supaya kita bisa masuk slot kepikiran konsumen mas contoh buat UKM dong oke saya kasih contoh nih buat UKM kerupuk tadi nih nah biasanya kalau Anda makan kerupuk begini biasanya sambil makan apa? ada ngomong sambil makan gado-gado makan bakso, makan mie goreng makan mie ayam oke misalnya nih saya pribadi ingin bermain di pasar kerupuk beginian pada saat Anda makan bakso Anda saat ini sedang makan bakso di warung dan kemudian ingin makan kerupuknya dan ternyata di warung tersebut ada dua toples yang pertama enggak ada tulisannya yang kedua ada tulisan spesial untuk bakso pertanyaan saya mana yang Anda ambil ayo mana yang Anda ambil sebagian besar ngejawab ya saya ngambil yang ini pertanyaan saya kenapa Anda mengambil yang itu ya sesuai dengan konteks saya karena saya lagi makan bakso nah oke ya disini kita paham semua bahwa saya enggak ngerubah produknya saya enggak utak-atik produknya kerupuknya warnanya sama ukurannya sama bahannya sama saya enggak nambahin micin saya enggak nambahin apapun saya enggak mengubah produk tapi yang saya ubah adalah cara berpikir konsumennya itulah yang disebut dengan positioning ingat ya positioning bukanlah mengubah produk tapi yang diubah adalah cara berpikir konsumennya nah gimana caranya supaya kita bisa masuk slot kepikiran konsumen tadi sudah saya sampaikan sebelumnya salah satu cara untuk masuk kepikiran konsumen adalah jangan melakukan hal-hal yang benar-benar baru ya karena bakal enggak diterima bakal ditolak oleh pikiran selamat menikmati